Ketika hati sudah diketuk oleh Chienta, tak butuh bahasa untuk menerjemahkannya. Bisa jadi inilah yang menginspirasi aktor asal Jepang, Koutaro Kakimoto, untuk membaca bait-bait puisi berjudul Ketika Jari-Jari Bunga Terbuka, karya sastrawan besar Sapardi Joko Damono, sebagai bagian dari dialog film Hujan Bulan Juni yang dibukukan. Tak ayal, puisi yang khusus dibacakan Koutaro dalam bahasa Jepang itu pun, membuat suasana launching buku Hujan Bulan Juni tergetar oleh atmosfer cinta. Ketika Jari-Jari-Jari Bunga Terbuka, Ketika Jari-Jari Bunga Terbuka, Ketika Jari-Jari Bunga Terbuka, di langit mengisi kemenangin ini, hitungi orang yang setia berguna. Launching buku Hujan Bulan Juni itu pun kian menarik perhatian publik, karena launching buku yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin itu, menyediakan sesi khusus penanda tanganan sang penulis, sastrawan Sapardi Joko Damono dan T.F. Chan, turut membuat Velo Vefek Sia sang pemeran utama film Hujan Bulan Juni terkagum-kagum. Halo, hai semuanya. Ini sekarang kita baru selesai acara peluncuran buku Hujan Bulan Juni yang ditelaskan ke bahasa Mandarin. Oh, hebat. Hebat banget. Tadi saya juga udah baca-baca-baca Indonesia, masa itu baca bahasa Mandarin. Jadi kalian harus lihat terus BTS-nya, dan harus nonton besok filmnya udah tayang 2 November di Jostok. Pasti kamu gak akan kesepian selama aku di Jepang. Kamu juga kok. Ada Katsuo. Dulu kamu pemuja dia waktu dia pas kasarjana di sini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan Bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan Bulan Juni. Berarti sekarang tugas kamu yang bikin Katsuo takut, Sarah. Itu bukan tugasku. Itu tugasmu. Jepang Bulan Juni Di lain kisah, Ibnu Jamil dan Michelle Zudit disambut begitu luar biasa saat hadir di salah satu sekolah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Layaknya sebuah konser, kehadiran Ibnu Jamil dan Michelle Zudit menjadi pusat perhatian para siswa saat mereka berada di atas panggung. Gemuruh suara siswa yang juga mengagumi bakat akting dua bintang film One Fine Day tersebut membakar semangat Michelle dan Ibnu Jamil untuk berinteraksi dengan ratusan siswa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan didorong, jangan. Yang belakang tolong, jangan didorong yang depan ya. Agak kasih space lagi, boleh enggak? Yang belakang agak mundur, kasih yang depan. Ya. Yang bikinnya didorong Mbang aja, lebih depan. Sendersegulnya keren banget disini. Katanya ada 12 ribu siswa. Pak Yus, Pak Yus. Ameh banget. Masih jalan. Antusiasi luar biasa, keren banget. Tentang ada yang bisa ngomong, tapi aku masih seru. Seakan tak bisa berkata-kata, melihat antusias para siswa yang begitu luar biasa, Michelle Zudit dan Ibnu Jamil tak sekedar berbagi cerita tentang film mereka. Lebih dari itu, Michelle dan Ibnu ingin menularkan semangat berkarya bagi para generasi penerus bangsa tersebut. Kehadiran kita hari ini, enggak cuma kita memperkenalkan film kita, tapi kita ikut membangun semangat mereka. Jujur sih, kalau gue baru pertama kali kesini. Kalau Michelle katanya udah tahu, udah pernah. Udah pernah sekali. Cuma memang amaze banget sama crowdnya, sama semangatnya, sama ekspresinya teman-teman Bogor, Borges ini luar biasa. Pokoknya, jadi kita kayak dateng jauh-jauh itu enggak percuma. Senang banget. Bangun pagi. Bangun pagi gitu. Jadi appreciate banget sama semangat mereka. Yang kita ingin sajikan adalah sebuah hiburan yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang luas. Oke. Terima kasih semuanya. Dari dulu, saya cuma memuntikkan satu hari terindah dalam hidup saya. One fine day. Segitu putus asanya kamu karena kamu enggak pernah memiliki cinta yang sesungguhnya. Mirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Medina, pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa terus menyaksikan Hot Shot. Selamat hari Jumat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di SJTV, satu untuk semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!